Halo dari kelas 10 apa kabarnya semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya Nah video kali ini kita akan menjawab membahas pertanyaan salah seorang teman kalian mengenai struktur fungi ya zigomi kota Nah langsung saja kita lihat disini Ini pertanyaan teman kalian sebenarnya adalah apa sih fungsi dari stolon dan sporangiofor ya Jadi stolon dan sporangiofor Nah dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa stolon ini hiva yang menjalar di atas permukaan substrat ya Ini permukaan sehingga fungsinya dia menghubungkan dua kumpulan sporangium lainnya Jadi kan ini satu ini dua oke Jadi bisa saja dia menghubungkan dua fungi ya si rhizopus stolonifer ini Oke sementara sporangiofor adalah tangkai Oke hiva yang menjulang ke atas permukaan dan membentuk sporangium Sehingga peranan atau fungsi dari sporangiofor sebagai tangkai sporangium Atau penopang dari sporangium atau kotak spora untuk si sporangium ya Jadi kita lihat disini ini tadi stolon menghubungkan dua kumpulan sporangium Dan dia berada di atas permukaan substrat Sementara sporangiofor ini seperti batang ya kalau pada tumbuhan tingkat tinggi Jadi tangkai yang nanti akan menopang kotak spora atau menopang sporangium Nah kita tambahkan disini ada satu lagi hiva jenis hiva yaitu Rhizoid adik-adik ya Nah rhizoid ini hiva yang dia menembus ke dalam substrat Jadi tadi stolon ke atas Stolon di atas permukaan yang menjulang ke atas itu sporangiumfor Dan yang menembus ke dalam adalah rhizoid Rhizoid sendiri untuk menyerap makanan Karena dia berperan seperti akar kalau pada tanaman tingkat tinggi Oke gampangnya adik-adik semoga kalian paham Dan kalau masih bingung masih punya pertanyaan silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya Kita bertemu pada materi selanjutnya Salam